Hai guys welcome back to my channel di channel saya Indra Bendy bersama saya Indra Oke jadi hari ini kita akan mereview sebuah mobil dari Mitsubishi ya ini adalah sebuah LMPV mungkin ya jadi dia lawan dari Kijang lawan dari Panther tapi ini dari Mitsubishi Oke mobilnya apa so inilah dia mobilnya Mitsubishi kuda Grandia tahun 2002 manual bensin Hai 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 ini adalah MPV yang dibuat oleh Mitsubishi untuk melawan kejayaan Toyota Kijang dan Isuzu Panther walaupun ini adalah sebuah MPV tapi memang memiliki rasa seperti SUV ya oke untuk lengkapannya tipe ganti ya, dilengkapi dengan grill yang sudah pakai chrome lampu dia ada dua ya jadi ini kiri lampu dekat, kanan lampu jauh lampu sen dan lampu kecil menyatu ada fog lamp dan dia bumper dua warna kemudian untuk bagian samping dia sudah pakai body molding jadi dia ada dua warna, ini two tone color plus di bawah ada molding, ada tambahan dari bahan fiber untuk ban dia pakai ukuran 20565R15 oke sekarang bagian belakang ya dia memiliki desain yang agak mengkotak kemudian ada lampu dengan tambahan chrome aksesoris ya, tapi ini asli pintu biasa handrelnya tadi aku sudah pakai chrome, ini standar ya tapi berbelakang dan cuma untuk kuda ini dia tidak ada heater ya atau divogernya ya oke ini bawah adalah handle bagasinya ada kunci dan ada body molding dan ada emblem kuda dan grandia 2.0 MPI oke gimana sih gimana sih interiornya mari kita lihat oke, sorry agak gelap ya nah ini adalah trimnya oke, disini ada cut panel kayu ya asli ya disini ada bahan fabric dan ini ada plastik hard touch untuk settingan jok ini agak unik ya ini untuk click lining ini maju mundur dan ini untuk telan naik turunnya pompa naik turunnya kursi ya oke mari kita ke interiornya mari kita nyalakan oke, kita nyalakan AC nya butuh adaptasi ya karena untuk mundurin kursi ada di bagian bawah kanan ini adalah indikatornya ya indikatornya ini ada RPM 1mm dan biasa ya bensin dan temperatur AC masih model putar biasa dan sini ada wood panel hazard kemudian sini ada penyimpanan penyimpanan dan ini ada tempat yang agak besar laci nya ya benar macem-macem di bawah sini ada penyimpanan ini di bawah juga ada banyak penyimpanan ya ini manual ini plason belum ada airbag ya ini ada lampu baca dan sini ada sun passer tanpa kaca ya nah sini ada kacanya kaca-kaca kemudian apalagi di sini adanya sudah cukup itu aja ya oke mari sekarang kita coba cek bagian belakangnya ya seperti apa sih rasanya oke guys sekarang kita dari belakang ya depan ini adalah posisi saya mengemudi tinggi saya 185 cm dan di belakang ini masih sangat lega ya masih oke banget masih sangat nyaman ini ada dua monitor tambahan ya aslinya gak ada bahan fabric dan kemudian ini kursinya empuk dan nyaman ya sini ada kayu putan lel aslin kayu dan ada fabric dan ini ada plastik kemudian ada AC double ya AC double ada lampu baca dan kemudian di bagian bawahnya ada asbak ya dan ada ya sudah asbak ya dan sini ada tempat kecil untuk menaruh handphone mungkin ya oke dan sini ada armrest ya jadi ini adalah kursi belakang yang nyaman ya saya pikir ya dan kemudian untuk AC ya ini adalah satu-satu terlebih dari Mitsubishi Kuda ya jadi Mitsubishi membuat AC memang yang dinginnya itu enak banget jadi walaupun cuaca panas ini dinginnya sangat oke oke mari sekarang kita coba lihat inilah dia kursi belakangnya check this out oke untuk masuk ke belakang gampang ya tinggal tekan ini sekali kita angkat dan langsung terbuka aksesnya mari kita coba ya naiknya gampang dan kursi belakangnya oke ya kaki sedikit sempit ya memang gak senyaman huling konfero tapi beda harga dan beda tahun lah AC dingin disini dingin sekali belakang terasa cuman kelemahannya adalah headroomnya nih headroomnya agak sempit buat saya ya jadi kepala saya kena jadi ini kalau kena lubang sih kepala saya akan kena beraduat dengan plafon ya ya oke lah mari kita coba cek bagian belakang oke guys sekarang mari kita coba lihat bagasinya seperti apa sih di bawah sini ada handle untuk buka bagasi tinggal tarik dan angkat sedikit oke guys inilah bagasinya ya mungkin gak terlalu luas ya jadi kalau luas bisa dilipat ini kursi depannya supaya dapat ruang lebih cuman ini isi cukup lah dan bahan serep ada di bagian bawah jadi tidak mengganggu romba kasih dan lagi ya apa sih kelebihan dari misi-misi kuda ya jadi kelebihan dari mobil ini adalah ada bagian besi ini adalah mobil MPV di tahunnya di kelasnya yang paling tebal besinya jadi ini memiliki besi yang sangat kokoh ya jadi kalau di compare dengan saingnya seperti kijang enter menurut saya ini adalah mobil yang paling kekar paling gagah dan kedua kelebihannya adalah pada bagian mesinnya dan kaki-kaki ini adalah mobil yang durability-nya terbaik ya kenapa? karena saya belum menemukan mobil kuda dengan masalah yang serius jadi kalau mau beli misi-misi kuda gampang aja sih ya coba jalan tapi jarang masalah pada kaki-kaki kemudian coba cek mesinnya apakah ada boceroli itu pun murah dan ketiga coba cek nalpotnya apakah ada asap-asap yang mencurigakan cuman pada Grandi YCC 2000 yang udah injeksi saya belum menemukan adanya masalah-masalah yang serius ya jadi kalau anda cari mobil MPV yang gagah dan rasa SUV ini oke sih dan ini bisa dimorif dengan berbagai cara ya ini dikasih bahan-bahan besar seperti SUV yang tinggi sangat keren tapi anda pengen kasih pelak besar dipendekin pun ini adalah mobil yang cocok so guys sekian review saya semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati